Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua teman-temanku semua Dimanapun anda berada Semoga baik-baik saja ya Kali ini aku ingin berbagi info Tentang proses pembuatan KTP baru atau perpanjang KTP ya Sama persaratannya Langsung saja ya teman-teman Persaratannya yaitu Kita harus bawa paspor Paspor Hongkong ya Sama kontrak kerja Terus sama KTP ID Hongkong ya Ketiga-tiganya ini harus dibawa ya Oke Sudah paham Oke aku lanjut ya Prosesnya Ini aku kan bikinnya di Yawmate ya Jadi aku ingin ngasih tahu yang Yang di Yawmate ya Tapi tidak tahu yang Di lain tempat Tidak sama cara Cara itu ya Cara jalannya ya Oke ini yang di Yawmate Langsung saja ya Kita kan Aku bikinnya di Galapres ya Nah itu naik Tingkat 12F Terus setelah kita Udah nyampe di 12F Itu kan keluar ya Kita harus Ngetutkan dulu ya Itu ya Tanda kita Kalau sudah Divaksin ya Oke setelah itu Ada yang ngarahin jalan Gimana caranya Masuk ya Oke disitu ada Nomor 1 2 ya Disitu Untuk kita Ngambil nomor antrian ya Oke setelah Kita Kita duduk sebentar Kalau belum itu ya Belum Waktunya kita ya Kita lihat Disitu ada TV besar ya Itu namanya Pasti ntar Muncul disitu ya Oke Setelah itu Kita langsung suruh Ngisi formulir ya Dan Ngisi formulirnya itu Bukan di kertas ya Teman-teman Di itu Di Yawmate Nulisnya di Modalnya kayak Polkas ya Kalau aku bilang ya Pokoknya Disitu nulisnya Nggak di kertas Dan Disitu Kamu Nggak usah bingung ya Soalnya Disitu ada orang yang Ngajarin ya Sampai selesai ya Oke Setelah itu Kita Masih nunggu Antrian Di luar ya Sambil Lihat di TV itu ya Kalau Nomor kita Sudah keluar Kita disuruh Foto ya Dan Dan Disitu kita juga Dikasih tahu Dimana kita harus Foto Kita lihat Nomor kita Dan ruang nomor Berapa ya Gitu pasti ada ya Ntar ada yang Ngasih tahu ya Kalau Kita nggak tahu Pokoknya tenang saja Disitu ada yang Ngarahin ya Oke Terus Di Disitu Difoto Dua kali ya Teman-teman Kita suruh milih Mana yang Kamu suka Gitu ya Terus Setelah itu Kita suruh Tanda tangan Terus Disitu kita Dikasih kertas Buat untuk Pengambilan ya Pengambilan KTP itu Nggak Nggak langsung jadi ya Kita harus Nunggu Beberapa hari Gitu ya Kalau aku kan Bikinnya kemarin ya Tanggal Berapa ya Kemarin ya Tanggal Tiga puluh Kalau nggak salah ya Terus Suruh Eh Tiga puluh Satu Bulan lima Ngambilnya Bulan sepuluh Eh Bulan enam Sepuluh Dua ribu Dua puluh Terus Dikasih waktu Sampai Tanggal Sebelas Bulan tujuh Dua ribu Dua puluh Gitu ya Oke Setelah itu Kita boleh Pulang Terus Kalau ada yang nanya Kita Bikin ID Cut Baru itu Kita boleh Pakai kerudung Atau enggak Gitu ya Boleh katanya ya Aku kemarin Soalnya sudah Nanya petugas Langsung ya Tapi Kita boleh Pakai kerudung Harus Kelihatan Alis ya Alisnya itu Kelihatan ya Jadi Disilakan Sampai sini ya Kerudungnya itu ya Oke Sekian info dari aku Semoga Bisa membantu Dan Bermanfaat Buat cece Yang ada di Hongkong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax